Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok Di video kali ini, seperti biasa, pastinya gue akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari kalian Gue suka bikin video dari pertanyaan yang ada di kolom komen Dan kali ini, gue akan bikin video dari Nah, ini gue bacain ya Dari Der Herdy Dari Bro Der Herdy Pertanyaannya kayak gini ya Kok tolong review tentang minoksidil yang udah lewat tanggal keadaan luarsanya Ciri-ciri bahaya dan efek sampingnya Soalnya dari sekian banyak channel Gak ada yang ngebahas tentang efek samping minoksidil yang udah keadaan luarsa Cimana gitu orang yang bakal ngebahas minoksidil yang udah keadaan luarsa gitu Orang yang nge-review minoksidil keadaan luarsa Orang yang unboxing minoksidil keadaan luarsa Atau orang yang ngasih ciri-ciri Gak ada gitu Adanya orang yang ngasih ciri-ciri Minoksidil asli sama palsu gitu Tanda-tanda pertumbuhan dari minoksidil Cara pake minoksidil Orang tuh ngasih tau kayak gitu Gimana gitu Lo ngarepin orang yang nge-review minoksidil Minoksidil yang keadaan luarsa Minoksidil yang keadaan luarsa Tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa Jangan lupa untuk subscribe channel Kokobrewok Disini ada tombol subscribe, subscribe, subscribe Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Kokobrewok dan Instagram store Kokobrewok Dan pastinya sekarang Kokobrewok ada satu media sosial yang baru yaitu adalah TikTok Kokobrewok udah terjun di TikTok dan cari followernya susah Jadi tolong di follow TikTok Kokobrewok Disana banyak informasi-informasi yang menarik dan jauh lebih singkat So langsung aja kita masuk videonya Tapi sebelum yang satu ini Jadi sekarang gue udah punya 2 minoksidil Nah ini 2 minoksidil Ini yang masih bagus Udah deket keadaan luarsa sih tanggal bulan 6 Ya mungkin disini gak keliatan Dan ini yang udah keadaan luarsa Ntar gue bakal shoot juga Secara terpisah supaya keliatan sih Ini mudah-mudahan keliatan Karena disini dari lensa gue sih gak bisa nangkep yang terlalu kecil Mungkin ntar bakal gue shoot juga pake HP Biar tau bahwa ini memang beneran keadaan luarsa Oke bro Jadi sesuai yang gue bilang bahwa di depan gue ini Udah ada 2 minoksidil Ini yang udah keadaan luarsa nih Ini expirnya bulan 12 tahun 2019 Jadi ini udah lewat sekitar 1 tahun 3 bulan Nah ini udah keliatan jelas Dan ini gue punya yang mendekati keadaan luarsa Tapi masih bisa dipake udah jelas Ini bulan 6 2021 Ini jadi sisa doang Dan udah gak dijual di store koko brewok Jadi yang dijual di store koko brewok Pastinya yang expir terbaru 2022 masih panjang banget So tenang aja Jadi disini dari ciri-cirinya ya Buat kalian yang gak tau bahwa Dari luar sini gak akan ketahuan Mana minoksidil yang keadaan luarsa Atau enggak kecuali Kalo kalian liat tanggalnya Enggak-enggak Jadi memang Minoksidil kadal luarsa ini Gue bakal buka dulu Dan gue bakal kasih tau ciri-cirinya gitu Untuk dari baunya sendiri Dia baunya lebih gak menyengat Mungkin karena udah cukup lama Jadi mungkin udah baunya hilang juga Gue gak ngerti Tapi masih ada Kas bau minoksidil Cuman menurut gue Kesannya kayak lebih wangi Bukan menyengat alkohol Tapi kayak lebih wangi-wangi yang Soft Kayak lebih wangi Ke arah Apa ya Ke arah kosmetik Perempuan lah Wanginya tuh beda banget Gak gitu menyengat Dan gue bandingin dengan minoksidil Yang memang masih bagus Nah ini yang masih bagus Dia baunya tuh jauh lebih strong Itu menurutku yang Dari yang gue dapet ya Dari yang gue rasain Itu yang gue dapet Bahwa minoksidil kadal luarsa Dia baunya lebih soft Dan lebih Ke arah Wangian yang soft gitu Bau alkoholnya itu dia berubah Buat dari tekstur sendiri Gue bakal tumpahin Minoksidil yang kadal luarsa ini Ke tutup minoksidil Sedangkan yang Gak kadal luarsa Ini ke tutup rogen foam Nah gue dapet minoksidil kadal luarsa ini Dari nyokap Jadi dulu nyokap gue sempet pake minoksidil juga Buat alis Dan terbukti tumbuh Jadi buat kalian yang cewek Mau numbuhin pake minoksidil Kalian memang bisa pake minoksidil yang 5% Yang cowok punya Alasannya karena memang lebih gampang ditemui Dan lebih merangsang ke pertumbuhan juga Kalian boleh liat juga review banyak di luaran Review orang luar negeri Review orang barat bule dalam bahasa Inggris Disitu ada juga bahwa ketika cewek pake minoksidil 2% Dianggap kurang merangsang dan lebih efektif pake 5% Tapi itu balik lagi ya Ke kalian ladies Kalian mau pake atau enggak Jadi gue gak maksa Kalo misalnya kalian ngerasa bahwa Wah ini gak aman nih Gue pengen yang bener-bener buat cewek Boleh kalian bisa cari di luaran Nah ini yang kadaluarsa Dan ini yang masih bagus Kalo dari tekstur Dia gak ada jadi makin kental Jadi gimana sebenernya gak ada Menurut gue kayak Sama aja dengan minoksidil biasa Menurut gue efek yang ada perubahannya itu Cuman dari wanginya doang Itu juga versi menurut gue ya Gue gak tau apakah ini sugesti atau enggak Tapi dari yang gue rasain Bahwa wanginya jadi lebih soft Dari tekstur Gue gak mau pake Dan ini yang tadi yang Memangnya bener Yang belum kadaluarsa Ini udah pasti ya aman-aman aja Teksturnya Biasa persis Minoksidil Gak lengket Gak apa Karena memang teksturnya alkohol juga Bahan dasarnya jadi yang gak ada lengket atau apa gitu Jadi Dari sikit tekstur Gue gak nemuin adanya perbedaan Tapi dari Wangi aja sih Yang gue rasain Nah apakah minoksidil yang kadaluarsa ini bahaya atau enggak Gue bisa pastiin Lo jangan pake yang Udah kadaluarsa lah Lo tuh pake tuh di brewok gitu Di wajah Di kepala gitu Ya kali sih lo pake yang kadaluarsa gitu kan Sekarang gue balik deh pertanyaannya Kalau lo makan sesuatu yang udah kadaluarsa Lo makan misalnya snack yang udah kadaluarsa 3 bulan Tapi dia gak ada reaksi apapun Gak membau Kan beda kan Misalnya kalau Roti udah kadaluarsa Dia bakal jamuran Dari Fisik itu bakal ada perbedaan Tapi misalnya kalau kue Kadang Udah kadaluarsa 3 bulan Dia masih Bentuknya snack Snack masih bentuknya snack Itu lo mau makan atau enggak Gue sih bilang bahwa Gue gak mau Jadi Kesimpulan dari gue Lo jangan terlalu sayang dengan minoksidilnya Tapi lo lebih sayang sama rambut dan wajah lo Karena itu dipake di area yang penting Itu Kecuali misalnya lo Olesin ini salep Untuk telapak kaki Ya mungkin lo masih bisa sayang-sayang lah Tapi tergantung juga Harga salepnya juga Karena Karena gue tetep masih lebih sayang Telapak kaki gue Daripada Si harga salepnya Oke jadi videonya segini aja Ini memang video yang Tidak berfaedah Karena gue juga gak tau Kenapa orang bisa nanya ke gue Untuk Minta ciri-ciri minoksidil Kadaluarsa gitu Gue gak tau Faedahnya apa Mungkin Sayang atau gimana Atau Mungkin pernah liat Video di channel ini Yang gue bahas Tentang Wak doyok Kadaluarsa Jadi Wah kayaknya Kalau kreator lain Gak akan Bikin lah Video kayak gini Tapi kalau request Koko brewok Ini rada Sableng Kayaknya dia bakal bikin Jadi itu aja Sekian videonya Gue Koko brewok Pamit dulu Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax